Intro Intro Hi guys, welcome back to my channel. Video hari ini aku mau unboxing beauty haul aku dari Ulta dan juga dari Ipsy yang bulan Ipsy bulan apa nih? Bulan April. Kalo kamu pengen tau apa yang aku pesen dan apa yang aku dapet di Ipsy Glambeck yang bulan April Keep on watching ya guys Yang pertama-tama aku mau buka dari Ipsy dulu Kalo kamu nontonin aku punya Ipsy Glambeck yang bulan kemarin itu aku ga begitu suka sama apa yang aku dapet terus setelah itu aku langsung ganti preference-nya preference karena kalo di langganan Ipsy itu biasanya ada preference yang kamu mau skin care dan blablabla gitu dan aku udah ganti semuanya apa yang aku mau dan apa yang aku ga mau tapi kemarin aku baru liat di Instagram di Instagram Ipsy dia tulis dia tuh bakal ubah, dia ga bakal kasih kayak preference gitu jadi itu setiap kalo kita langganan dia tuh cuman keluarin tiga tipe Glambeck jadi mereka tuh udah udah apa ya udah kayak orang combine product di tiga Glambeck itu beda-beda dan aku udah liatin ada tiga Glambeck dan aku suka satu Glambeck yang isinya tuh kayak highlighter ada eyeshadow dan macem-macem yang aku kurang suka sama yang kayak skin care atau buat rambut aku tuh ga gini suka jadi aku harap yang ini aku ga dapet yang Glambeck yang Glambeck aku suka tuh kayaknya nomor tiga kalo ga salah oke kita coba liat ya seperti biasa selalu dimasukin ke tempat kayak gini nih aku sini kayak bubble wrap aku warnanya pink metallic dibiasa dikasih kayak gini kayak postcard gitu terus bagnya bagnya aku lebih suka yang minggu kemarin karena udah mulai mau summer ya kan jadi ada kami baru mau spring di New York itu walaupun sekarang udah bilangnya tuh spring tapi sebenernya tuh masih dingin gitu karena orang sini tuh suka banget sama summer kalo summer tuh aduh semuanya tuh mempertunjukkan bodinya karena kalo winter gitu kan semua pada pake coat jadi tuh ga keliatan bodinya jadi kalo udah mau mulai summer tuh semua pada ke gym jadi bodinya tuh aduh high gitu nah ini warna blacknya tuh kayak summer-summer gitu di dalamnya juga ada brush ternyata ini brush dari crown aku pernah beli peset crown brush itu aku lagi diskon 40% kalo ga salah dia suka diskon kalo ternyata ada apa hari-hari libur biasanya dia suka diskon jadi aku suka beli brushnya kayak dual fiber gitu tapi agak apa ga ga round ga ga bulet ini kayak kayak gepeng gitu taper brush kali ya terus ini kayaknya enak juga nih kalo buat kayak highlighter oh di ini apa desainnya itu kayak ada buat taro tangan gitu loh lucu juga ya ini kayak kayak masuk gitu desainnya ini lucu juga ini aku bisa pake terus selanjutnya oh ternyata aku dapet masker kalo masker aku masih masih lumayan karena aku suka pake kalo mau tidur aku suka pake ini sampe kalo aku pake biasanya aku pake masker tuh sampe ketiduran sampe sampe maskernya tuh kering ini dari pure lace blue lotus sama seaweed aku ga pernah liat dan ga pernah denger tentang apa blue lotus sama seaweed tuh bagus untuk wajah tapi aku pengen coba juga oh ini intensely moisturizing soothing and balancing so ini cuman kayak buat moisturize aja dan ini aku bisa pake selanjutnya ini ini bukan bag yang aku pengen ini dari REN REN Clean Skincare ini aku ga pake day cream terus ini apa ini Star Luxe ga pernah denger merk ini oh ini cream eyeshadow warnanya rose gold ini warnanya tuh kayak metallic gitu ini rose gold oh warnanya bagus banget kalo ga tau keliatan apa engga ini warnanya metallic banget ini ini konsistensinya juga bagus ini lumayan ini lumayan yang terakhir itu ini dari Tarte Tarte lip surgeon lip cream wow warnanya ini banget loh warnanya pigmented banget tadi aku pikirnya tuh kayak lip balm aku engga gitu suka lip balm oh udah gitu lucu ini apa sampelnya bisa gini warnanya ini agak kayak merah koro gini aku jarang banget pake warna kayak gini tipsy aku bulan ini aku engga gitu suka jadi kayaknya aku bakal ini dia apa aku bakal berhenti subscriptionnya karena memang sih harganya sih ga begitu seberapa cuma 10 dollaran cuma jarang yang aku suka nah berikutnya itu Ulta aku terima Ulta itu 2 box gede banget padahal aku cuma beli 2 produk dari Benefit sama Urban Decay tapi masalahnya gede banget aku ga tau isinya apa ini aku buka yang kecil dulu untuk tuh tuh apa ini oh ini cuma kayak sampel doang dikasih sampel sampel ini Urban Decay Eyeshadow ini kayaknya isinya doang atau gimana ya coba aku buka oh kayak gini ini terus aku juga dapet ini apa ini Benefit 15 Hour Primer ini primer nih primer lucu banget ya bentuknya aku suka segala yang kayak mini mini aku suka oh kayak gini ini primer ini primer kayak primer stick buat lebih tahan lama kali ya apa ini oh Stay Flawless 15 Hour Primer ini berikutnya ini yang gedenya nih coba kita buka mana-mana-mana guntingnya aku suka lupa taruh barang jadi aku beli ini loh Chicaton Benefit aku ga pernah beli Benefit Blush atau gula bronzer ini aku ga pernah beli jadi ini dia keluarin kayak perpaduan gitu dari Rocket Tour ada dari Dallas Hula Bronzer Coralista sama si Dandelion dan harganya ini kalo ga salah coba beli tuh 54 dollar dan kamu tau sendiri kan ini satunya aja udah berapa satunya kayaknya 20 berapa gitu 24 atau 28 jadi ini ekonomis banget oke jadi kemasannya kayak gini terus belakangnya kayak gini terus belakangnya kayak gini oh jadi dia ada kayak kaca dalamnya ada oh jadi kayak ada petunjuknya gitu juga kayak ada apa sih namanya nih ada tulisannya juga ini apa jadi kayak ada petunjuknya itu apa di plastiknya tapi sebenernya dia ada tulis juga sih di sini hmm wangi juga ya ini keren banget loh yang rock ini yang rock ini keren banget bentuknya warnanya kayaknya dirancangin ini untuk kayak blush kit karena udah ada bronzernya contouring terus karena biasanya aku tuh kalo pake blush on aku warnanya ga ga gitu macem-macem ya tiga warna inilah yang aku pake warnanya pink terus ini warna kayak rose batak-batak gitu sama yang kayak emm ini namanya coral gitu kayak coral orange nah itu aku pake dan ini udah ada shimmer dan bronzer jadi ya udah lengkap ini ya aku suka ini produknya produk selanjutnya coba kita liat ya ini masih ada lagi di dalemnya yang aku beli ini cuma 2 ini yang aku beli cuma yang benefit sama Urban Decay selainnya itu cuma kayak dikasih sample gitu free gift ini Urban Decay 5 reloaded oke di dalemnya kayak gini ini ada Urban Decay terus dikasih kayak foam gitu ga tau buat apa masannya oke banget warna ininya tuh kayak matte matte black hitam matte tulisannya ini warnanya unguk belakangnya ini belakangnya ga matte ini belakangnya shiny wow keren banget ini disininya bukanya jadi ga pake tangan bukanya cuma dipencet gitu pokoknya dipencet oke seperti biasa dapet brush terus kaca nah ini ada berapa warnanya sih ini 20 20 warna 1,2,3,5,5 iya dan warna-warnanya juga oke-oke banget tapi ternyata pas aku liat satu-satu lumayan juga kalo kamu pengen aku kayak swatch atau review ini produk ntar kamu tolong taro di komen ya nah sekarang aku pengen buka hadiah-hadiahnya ini hadiah-hadiahnya banyak banget ya ini dalam satu bag ini ini apa ini Urban Decay Eyeshadow Primer Potion ada sampelnya juga oke coba kita buka ini bagnya sih aku ga gitu suka ya lumayan lah lumayan lah kalo buat kayak misalnya travel atau apa taro-taro kosmetik atau kayak produk-produk shampoo atau apa kan buat travel oh my gosh look free gift-nya sebanyak ini oh my gosh aku kepikiran ntar lagi kalo aku subscribernya 500 aku pengen bikin giveaway dan mungkin aku ada beberapa dari giveaway aku juga akan kasih dari dari free gift ini karena ini banyak banget aku pengen share makanya kalo kamu ada temen-temen kamu yang suka beauty gitu kayak beauty channel kolong share sama temen-temen kamu jadi cepet naik ke 500 jadi aku kasih giveaway sekian unboxing beauty haul aku hari ini semoga kamu suka dengan video ini dan kalo kamu suka tolong jangan lupa di like dan juga kalo kamu belum subscribe tolong di subscribe jadi kamu bisa nonton video aku selanjutnya thank you for watching and see you on my next video bye bye bye